Salam Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan studi kita kristalisasi Masih di kitab 1 Tawarik Kita ambil dulu tema Istana dan rumah tangga Daud Itu ada di 1 Tawarik 14 Ya coba saya baca aja ini Karena hanya berapa ayat saja Hiram Raja Negeri Cirrus Mengirim utusan kepada Daud Dan kayu aras Tukang-tukang batu Dan tukang-tukang kayu Untuk mendirikan sebuah istana baginya Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai Raja Atas Israel Sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi Oleh karena Israel umatnya Daud mengambil lagi beberapa istri di Jerusalem Dan dia memperanakan lagi Anak-anak lelaki dan perempuan Ya dan inilah nama anak-anaknya yang lahir bagi dia di Jerusalem Ayat ini kita harus menaksirkannya Seperti kita tahu prinsip perjanjian lama itu Alur berpikirnya itu sebagai Nubuat Wujud Eh Nubuat Bayangan Dengan simbol Sementara perjanjian baru itu adalah penggenapannya Wujudnya Ya kalau bayangan itu ada wujudnya Ini perjanjian baru itu wujudnya Dan juga realita Realita itu bukan simbol Ya kalau simbol itu kan ada sesuatu makna di balik itu Nah maknanya itu adalah realita Jadi kolose 2 ayat 17 Mengatakan bahwa semua yang simbol-simbol Lambang-lambang bayangan dan sebagainya itu Atau nubuat Itu penggenapannya atau wujudnya Adalah Kristus Ya Sebagai contoh kita melihat ya Disini Daud kan ada istana Itu harta bendanya Daud toh Kedua Ini Dia nambah istri lagi Nah istri ini Apa ini ya Kalau kita dalam konteks perjanjian lama dulu kita lihat ya Kalau sudah lihat istri itu di dalam Keluaran pasal 20 itu Hukum Taurat ya Itu yang ke Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Ada disitu Jangan mengingini Apa yang gak boleh kita ingini Pertama rumah Sesamamu Itu harta ya Kategorinya disini kan Tapi disebut juga istri Jangan mengingini istrinya Atau hambanya Laki-laki Semuanya kategori harta itu Lembuk Geledai Atau Apapun yang dipunyai Sesamamu Ya Istri dikategorikan Sebagai harta Bagi suaminya Bagi suaminya Sama seperti suaminya memiliki rumah Memiliki budak-budak Laki perempuan Memiliki lembu Keledai Ya Jadi Dalam konteks perjanjian lama Istri itu Termasuk dalam Kategori Harta Suaminya Ya Nah Memang dalam konteks Perjanjian lama Boleh Memiliki istri Banyak Lebih dari satu Ya hampir semuanya Orang-orang beriman Dalam perjanjian lama itu Semuanya Istrinya Istrinya gak satu Abraham Yang bapak orang beriman Itu Sarah memang yang ininya Tapi kan ketura dia ada lagi Belum lagi nanti ada Apa Yang dari Dikasih sama si Sarah itu Hagar ya Jadi Saul juga gitu Ya Dia juga punya gundiknya juga ya Ada istri ada gundik lah ya Artinya gak apa-apa Memiliki banyak istri Tapi jangan terlalu banyak Nah ada juga hukumnya Di Di ulangan pasal 17 Coba saya baca sebentar ini ya Supaya kita lihat dulu ya Konteks Perjanjian lama Nanti Kita Terapkan dalam konteks Perjanjian baru Harus begitu ya Jadi dulu kita lihat Di ulangan 17 itu Itu ada Peraturan hukum Untuk raja Khususnya Dikatakan disitu Janganlah ia Mempunyai Banyak Istri Nah banyak Ini kan relatif ya Kalau Salomo itu Sudah kelewatan banyak Sudah seribu itu 700 Istrinya apa ya 300 gundiknya Atau mana ya Pokoknya seribu lah Itu totalnya Ya Dan akibatnya Ketika Salomo Sudah menjadi tua Itu artinya Dia gak lah Mendapat seribu Istrinya Setiap bangsa-bangsa Yang memberikan upeti Kepada Salomo Ketemu Salomo Terima kasih Upeti Mas perak Ada yang Kasih kuda Burung Merak Termasuk Perempuan yang terbaik Dari bangsa itu Itu dikasih juga Itu makanya Salomo bisa jadi banyak Apanya Istrinya Nah ketika Salomo Sudah menjadi tua Istrinya tetap datang Yang muda-muda Terus Nah Yang namanya orang Sudah tua Diminta lah Sama isinya ini Yang masih muda-muda Barangkali Ya dia minta Tolonglah Dibikin disini Mesbah Untuk ilahku Karena ini kan Bangsa-bangsa lain Amon Moab Sidon Orang-orang Ya apa Bangsa-bangsa Sekitarnya lah Jadi Salomo Kasih Akhirnya Jerusalem jadi penuh Mesbah-mesbah Untuk ilah-ilah Bangsa-bangsa lain Itu yang di bawah Istrinya itu Dan akhirnya Salomo jatuh Kedalam Alkitab mengatakan Salomo tidak Sepenuh hati lagi Mengikut Tuhan Bukan dia menyangkal Dia kan Bangun baik cuci Ya tetap Disitu ada ibadah Ada ritualnya Tapi dia Dia juga gak Sepenuh hati lagi Karena kebanyakan Istrinya Jadi Daud Disini nambah Istri gak apa-apa Karena Daud tuh Belum terlalu banyak Walaupun mungkin Debelasan juga Kalau dihitung ya Gak tau lah Udah belasan atau apa Ada lagi Gundik-gundiknya Daud juga punya Gundik-gundik Tapi itu Masuk dalam Kategori Hartanya Daud Ya Nah Kalau dalam Perjanjian Oh iya Kasus batsebat Juga itu Jadi jangan Segera menyangka Daud selingkuh Gitu ya Pengertian selingkuh Itu Itu hanya Cocok Untuk Untuk ini Untuk konteks Perjanjian baru Yang isinya harus Satu Dia selingkuh Dengan yang lain Gitu Kalau Daud Dia dosanya Bukan selingkuh Sebenarnya Dia dosanya Membunuh Dan merampas Istri orang Itu Tapi kalau dia Nambah Istri Asal baik-baik aja Jangan ambil istri orang Gak apa-apa Coba dulu kita baca dulu ya Supaya jangan nanti Kita pikir Daud selingkuh Kayak Konteks Perjanjian Baru ya Dibilang selingkuh Coba dulu kita lihat ini Dimana dia Di 2 Samuel ya Pasal 12 Di tegoran Tuhan ya Ayat 8 Kecikan hati Datang kepada Daud ya Telah kuberikan Isi rumah Tuhanmu Kepadamu Dan istri-istri Tuhanmu Kedalam pangkuanmu Aku telah memberikan Kepadamu Kau misalnya Dan Jehuda Dan Perhatikan ini Seandainya Itu belum cukup Termasuk Isi-istrinya itu Kalau belum cukup Tentu Kutambah lagi Ini dan itu Kepadamu Nah Kemudian inilah Tegoran Tuhan Kepada dosa Daud ini Mengapa kau menghina Tuhan Dengan melakukan Apa yang jahat di matanya Ini dosa Daud Uria Orang head itu Kau biarkan Ditewaskan dengan pedang Artinya Merintarakan pembunuhan Terhadap bawahannya itu Kemudian Istrinya Kau Ambil Menjadi istrimu Itu dosa Daud Ya Jadi Bukan dia Menambah Istri Kayak dalam konteks Perjanjian baru Orang istrinya satu Dia nambah Istri dengan Selingkuh Dengan orang lain itu Tidak begitu Kalau dalam konteks Perjanjian lama Boleh kok Mau nambah Kalau emang Tuhan juga disini Kalau emang kurang Tuhan tambahin Ya Kalau emang masih kurang Nah Jadi Sekali lagi Kita kembali Dalam konteks Perjanjian lama Istri itu Masuk dalam Kategori Harta benda Suaminya Anak-anak juga Karena Kalau istri itu Melahirkan Dikatakan Istri ini Melahirkan Si A Bagi Suaminya itu Kayak Abraham Sarah Melahirkan Ishak Bagi Abraham Jadi artinya Ishak itu Milik Abraham Harta benda Dari suami itu Dalam konteks Perjanjian lama Itu Istri dan anaknya Termasuk Lembu sapi Dan sebuahnya itu Ya Tapi dalam konteks Perjanjian baru Harta kita apa Harta sejati kita Kalau kita bilang Harta Dalam satu korintus Harta dalam Bejana Tanah liat Apa itu Kristus Ya Sesuai dengan Kolosio 2 ayat 17 Semua disini Simbol-simbol Harta benda itu Misalnya orang Israel Diberkati dengan Segala harta benda Berkat Israel itu Berkat Berkat Jasmani Atau benda Maka kalau orang Israel Tidak kaya Tidak punya anak Laki-laki Atau Apa Semuanya itu Dianggap Gagal Ya Nggak diberkati itu Tapi kalau dalam Konteks perjanjian baru Jangan main asal Traffing begitu saja Ini Dalam perjanjian baru Harta yang sejati Itu adalah Harta yang dalam Benjana tanah liat Christ in you Itu harta Dan tidak sama Tiap orang Hartanya Banyak orang pikir Harta kita Sama Secara spiritual Itu harta Kristus itu Karena Kristus itu Dalam batin kita Itu adalah Hayat Kristus yang Kalau Sebilang Kristus yang adalah Hayat Doe Nah Doe ini Ketika diberikan Ini jadi hidup Elohim Jadi hidup Kristus itu Ketika dia masuk Kedalam batin kita Dia masih berupa Benih Perlu bertumbuh Dia Doenya ini Nah itu makanya Johan 10 Sebelum dikatakan Aku datang Supaya mereka Memiliki Doe Yang masih benih itu kan Dan Memilikinya Dalam segala Kelimpan Artinya Doenya bertumbuh Di dalam Doe ini Dalam Hayat ini Terkandunglah Kasih Juga kita Dama Sejahtera Kristus Sabaran Kembenan Kebaikan Kristus Sejahtera Kelemah Lembutan Penguasaan Dari Kristus Karakter Kristus itu Terkandung Secara Potensial Dalam Benih Doe itu Kemudian Dari Doe 17 Kita lihat Bahwa Doe ini Adalah Benih Atau Jenis Hidup Yang membuat Kita bisa Mengenal Bapak Dan mengenal Isus Kristus Yang diutusnya Doe 17 Ayat 3 Kayaknya Jadi Harta Dalam Bejana Yang dimiliki Setiap orang Kristus Beda Ya Harta Rohani Episus Pasal 1 Ayat 3 Itu dikatakan Tuhan Sudah Memberkati Kita Dengan Segala Berkat Rohani Tidak Sama Kalau Orang Dalam Orang Kristus Kalau Dia Lebih Diberkati Kristusnya Lebih Bertumbuh Hartanya Lebih Banyak Hanya Tidak Kelihatan Sekarang Ini Pokoknya Orang Cuman Bilang Harta Apa Kristus Pertanya Ya Pertanya Tapi Tidak Tau Sebesar Apa Kristus Dalam Batinnya Itu Seberapa Jauh Hayat Kristus Itu Bertumbuh Ya Dalam Dirinya Ya Nah Jadi Bukan Berarti Kita Nanti Tidak Bisa Mempelajari Hal Hal Yang 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 Lain Selain Harta Ini Selain Kristus Ini Ada Kasus Kasus Kita Pelajari Disini Ya Perhatikan Dulu Ini Ya Tapi Yang Tadi Penafsiran Kita Itu Ya Kalau Daud Itu Diberkati Dia Karena Dia Ada Istananya Nambah Lagi Istrinya Hartanya Kategori Hartanya Bertambah Tambahlah Daud Mengambil Lagi Tambah Kemudian Disini Dalam konteks Pernihan Baru Diharakan Kristus Dalam batin Kita Harta Sejati Kita Bertumbuh Bertambah Tambahlah Semakin Tambah Kasih Kita Suka Jaya Damai Sejahtera Kita Semakin Tambah Sabaran Kemudian Kebaikan Kita Semakin Tambah Kelemah Penguasaan Dari Kristus Dalam Batin Kita Tambah 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 Ya Walaupun Untuk Bertumbuh Ini Tentu Di Disiplin Kita Dibentuk Diproses Dihajar Baru Kita Bisa Bertumbuh Ya Oke Sekarang Kita Mau Ambil Lagi Pelajaran Yang Lain Selain Dari Yang Harta Ini Perhatikan Disini Pasal Ayat Satu Ini Ini Daud Tidak Berpikir Dia Mau Mencari Atau Membangun Istana Tidak ada Dia terpikir Di situ Ini Tiba-tiba Hiram Raja Negeri Tirus Mengirim Mutusan Kepada Daud Dan Kayu Aras Masuk Tukang-tukang Batu Juga Tukang-tukang Kayu Untuk Menjadikan Sebuah Istana Baginya Bukan Inisiatif Daud Untuk Dia Membangun Istana Tapi Tuhan Menggerakkan Hiram Ini Raja Negeri Tirus Untuk Memberikan Kayu Dan Batu Tukang-tukang Untuk Menjadikan Istana Baru Ayat 2 Lalu Tahlah Daud Bahwa Tuhan Telah Menegahkan Dia Sebagai Raja Atas Israel Jadi Saya Melihat Dari Sini Hati Daud Itu Tidak Apa Ya Membangun Sesuatu Bagi Dirinya Ya Walaupun Barangkali Daud Bisa Juga Membangun Istana Sebagai Seorang Raja Dia Tapi Dia Sepertinya Berdiam Diri Dulu Dia Tidak Ada Kerakusan Atau Atau Keinginan Untuk Membangun Sesuatu Bagi Dirinya Ketika Datang Hiram Itu Mengirim Ini Baru Ditahu Tahu Daud Bahwa Tuhan Menegakkan Dia Sebagai Raja Itu Bukan Karena Kesombongan Atau Kekuatan Dia Kemampuan Dia Itu Itu Sebab Martabat Pemerintah Terangkat Tinggi Karena Israel Umatnya Jadi Disini Sekalipun Daud Ini Masih Dalam Konteks Perjanjian Lama Kepekaannya Itu Hatinya Sudah Kelihatan Bagus Sekali Kalau Kita Lihat Sekarang Disini Kita Ada Banyak Orang Cenderung Kalau Melayani Mau Bangun Gedung Nanti Saya Mau Sedikit Karena Gereja Mula Mula Tidak Ada Gedung 200 Tahun Pertama Gereja Mula Mula Tidak Ada Seorang Digerakkan Bangun Gedung Karena Bangun Gedung Itu Ada Artinya Itu Nanti Dulu Sebentar Ya Saya Bicara Dulu Mengenai Gedung Ini Fokus Rumah Dengan Gedung Karena Disini Daud Yang pertama Kita Belajar Daud Seorang Yang Fokus Dia suka Kepada Tuhan Hatinya Kepada Tuhan Dia suka Memuji Menyembah Masmurnya Banyak Dia Tulis Main Kecapi Menyembah Melakukan Kendak Tuhan Di Jamannya Dia Tidak Berpikir Untuk Membangun Sesuatu Monumen Bagaimana Beda Apsalom Apsalom Anaknya Justru Dia Membangun Monumen Supaya Orang Ingat Dia Daud Nah Begitu Ya Jadi Coba dulu Kita Melihat Yang Bang Gedung Ini Coba Kita Masuk Dulu Karena Gereja Sekarang Ini Sudah Pecah Menjadi Ribuan Denominasi Pecahnya Itu Dari Kisah Parasul 20 Itu Karena Beberapa Pemimpin Menarik Murid Murid Kepada Dirinya Harusnya Pemimpin Itu Rasul Nabi Menyil Mengajar Itu Harusnya Hanya Memperlengkapi Saja Menyempurnakan Umat Pilihan Tuhan Umat Tuhan Tanpa Menarik Apalagi Dengan Ajaran Palsu Menarik Harus Dengan Ajaran Palsu Kalau Ajarannya Sedati Gak Mungkin Narik Itu Juga Yang Harus Dipikirkan Kalau Saudara Dan Saya Mau Narik Murid Murid Kita Mesti Ajarkan Yang Palsu Supaya Orang Datang Kepada Kita Karena Kalau Ajaran Asli Kayak Paulus Yang Ajarkan Itu Johanes Malah Dikucilkan Di Pulau Patmos Itu Gereja Petrus Juga Nggak Ada Yang Orang Yang Narik Memang Paulus Pernah Bilang Jadilah Pengikut Tapi Dalam Konteks Sebagaimana Aku Pun Mengikut Kristus Bukan Artinya Paulus Menarik Murid Murid Kepada Dirinya Orang Dia Di Akhir Hidup Seluruh Jadi Nggak Nggak Ada Yang Narik Murid Mereka Rasul Rasul Apa Semua Dalam Gereja Mula Mula Hanya Memperlengkapi Sesuai Dengan Karunianya Itu Sebabnya Mereka Nggak Perlu Tarik Duit Paulus Kalau Ikut Ambil Kumpulin Duit Itu Karena Misalnya Gereja Jerusalem Kekurangan Dia Kumpulin Bantuan Memang Dia Sekali Sekali Menerima Persembahan Misalnya Dari Gereja Filipi Sekali Sekali Bukan Gaji Sekali Sekali Tapi Dan Dia Juga Bekerja Kan Dagang Bagus Dagang Kemah Bukan Dagang Firman Firman Dia Gratis Dia Berikan Itu Dia Dagang Kemah Kain Dia Beli Kain Dia Olah Jadi Kemah Makanya Tangannya Lihat Tangannya Kenapa Karena Kayak Pewarna Jadi Agar Rusak Tangannya Ini Lihat Tanganku Aku Kerja Cari Makan Untuk Kebutuhanku Dan Kebutuhan Teman-teman Seperjalananku Luar biasa Ini Dia Pelayan Dia Dia Tidak Ntarik Murid Apalagi Ntarik 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 Perpuluhan Yang Buat Sulung Memperkaya Diri Lagi Aduh Sampai Ada Yang Ntarik Memang Bisa Kalau Ditarik Sampai Triliun Kasus 4,7 Triliun Atau Ratusan Miliar Bisa Dia Mengakui Seorang Yang Pemimpin Kalau Saya Sebut Namanya Sudah Tau Dalam Pelayanan Saya Sudah Tarik Ratusan Miliar Itu Kalau Dilihat Dalam Terang Perjanjian Baru Itu Bukan Berkat Itu Tidak Boleh Haram Itu Ntarik Duit Tidak Boleh Main Asal Main Ajaran Dengan Apa Walaupun Perpuluhannya Tidak Jelas Tapi Sebenarnya Ujung Ujung Ya Narik Duit Duga Karena Narik Murid Nah Kalau Itu Para Pemimpin Narik Murid Disitulah Dia Butuh Gedung Untuk Ngumpulin Murid Ya Kan Apalagi Kalau Gedungnya Bagus Gedungnya Strategis Ya Kan Lebih Gampang Narik Orang Datang Jadi Tujuannya Di balik Bangun Gedung Ada Sesuatu Bukan Hanya Sekedar Oh Ini Karena Gedung Ini Kita Butuh Untuk Ibadah Siapa Bilang Ibadah Hatu Gedung Ibadah Konteks Perjanjian Baru Itu Bukan Di Gunung Itu Bukan Di Gedung Itu Ibadah Dalam Roh Dan Kebenaran Artinya Dalam Pimpinan Kristus Dalam Batin Itu Harta Kita Kehidupan Hari-hari Yang Dipimpin Kristus Dan Dalam Realitanya Esensinya Bukan Liturginya Kalau Perjanjian Lama Liturginya Aturan Aturannya Semuanya Itu Kredo Kredonya Ada Juga Disitu Tapi Kita Disini Tidak Jadi Para Pemimpin Yang Bilang Kita Butuk Gedung Karena Untuk Apa Untuk Ibadah Jadi Jadi Salah Pengertian Ibadah 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 Apalagi Dikutip Ibranis 25 Padahal Itu Episunagoge Pertemuan Dalam Dimensi Yang Lebih Tinggi Bukan Dalam Dimensi Jasmani Berkumpul Memang Kalau Berkumpul Seribu Orang Butuh Gedung Tapi Ibranis 25 Artinya Pertemuan Dalam Dimensi Sorgawi Jadi Paulus Bila Di Jemaat Kudus Sekalipun Aku Nggak Hadir Aku Ada Disitu Dalam Roh Jadi Pokoknya Alasan Orang Bangun Gedung Kalau Para Pemimpin Bangun Gedung Itu Sudah Itu Jelas Roh Kudus Yang Mimpin Itu Karena Udah Salah Berarti Ibadah Ngatai Gereja Gereja Mula Mula Dalam 200 Tahun Gak Pake Gedung Duh Dia Bisa Menjangkau Menaklukkan Dunia Yang Dikenal Pada Waktu Itu Sampai Tahun 13 Itu Konstantin Jadi Kristen Setelah Itulah Mulai Ada Katedral Katedral Bangun Gedung Kadang Sudah Mulai Narik Murid Pada Dirinya Emang Butuh Gedung Saya Melayani Sejak Tahun 2000 Tuh Nggak Butuh Memang Nggak Butuh Saya Ngar Narik Orang Memang Perlengkapi Ada Apa Yang Ada Pada Kami Keluarganya Udah Kata Orang Saya Karunia Pengajaran Ya Saya Berikan Gratis Nggak Ada Perlu Tarik Orang Tarik Gedung Eh Tarik Duit Nggak Jadi Tipu Itu Semua Yang Bangun Bangun Gedung Itu Daud Aja Di Zaman Dia Masih Dalam Konteks Perjanjian Nama Dia Udah Nggak Mikirin Gedung Dia Nggak Mikirin Istana Dia Malah Mikir Setelah Dia Dibangun Gedung Istananya Rumahnya Dari Kayu Aras Dia Terus Mikir Bayu Cuci Tabut Nah Kalau tabut Tinggal di Kemah Aku disini Jadi hati Daud itu Pekas Kami Matanya Dibilang Hati yang Berkenan Di hadapan Tuhan Itu yang Kayak gitu Ada orang Bangun Gedung Sampai Ratusan Milyar Mungkin Triliun Kali ya Untuk Apa Kalau Bukan Buat Namanya Supaya Monumen Monumen Ya Nah Nanti Jadi Di hari Pengakiman Terbuka Semua Sekarang Ini Semua Kelihatan Baik-baik Saja Bangun Gedung Gini Untuk Ibadah Gini Nggak Di dalamnya Ada sesuatu Ya Kayaknya Ngajar-ngajarin Orang Kumpul Sini Sini Seolah-olah Memperlengkapi Tapi Ada sesuatu Itu hati kita Nanti Oke lah Cuma dulu Kita ambil Kesimpulan dulu 5 menit Ini masih ada Kesimpulan Kesimpulannya Bagaimana Ini Intinya Daud Istana Dan rumah Tangganya Ini Memang Bertambah-tambah Ya Hartanya Harta Daud Bertambah-tambah Harta Jaksmani Di sana Itu gedungnya Istri-sirinya Itu masuk kategori harta Anak-anaknya juga Lahir Kalau Daud Hartanya Bertambah-tambah Ya Sewajarnya lah Kita Dalam Konteks Perjanjian Baru Harta Jaksmani Harta Dalam Bejana Tanah Liat Kita Bertambah-tambah Ya Kita Semakin Penuh Dengan Damai Sudah Terus Kesabaran Kristus Kita Saking Mengenal Tuhan Itu Dia Harta Kita Yang Sejati Karena Yang Di luar Ini Aduh Uang Dapatan Itu Kita Perlu Perlu Uang Itu Makan Minum Pakaian Selama Di Bumi Ini Aja Kalau Sudah Mati Satu Kali Dua Ukurannya Itu Apa Peti Mati Emang Dibawa Kemuliaan Manusia Dihargai Orang Emang Itu Penghargaan Manusia Dibawa Ketika Kita Menghadap Tuhan Enggak Ini ada Seorang Yang dapat Penglihatan Ini ya Namanya Peter Tan Dia Apa Pelayanan Saya dengar Ketika Kotbanya Satu Kota Tertentu Tapi Dia Di Malaysia Pada Waktu Masih Bagus Dia Mendapat Penglihatan Dia Melihat Seseorang Tuhan Bukakan Matanya Kalau Lihat Orang Ini Orang Itu Bagus Penampilannya Bagus Kalau Kotbanya Dimimbar Bagus Atau Jazznya Juga Bagus Semuanya Artah Bendanya Bagus Terhormat Dan apa Semuanya Terus Peter Tan Dibukakan Matanya Coba Lihat Manusia Dalamnya Kristus Yang Di Dalamnya Kurus Kurus Kering Dan Ditonjok Tonjok Sama Setan Terus Peter Tan Setelah Dia Melihat Ini Dia Langsung Tuhan Dia Kayaknya Dalam Dia Suka Puasa Dulu Sebelum Dia Ini Dia Dia Saya Hanya Mau Baca Alkitab Dalam Satu Tahun Dia Nggak Pernah Baca Lagi Supaya Inermen Manusia Dalam Manusia Bat Tinian Dia Itu Bertumbuh Harta Dalam Bejana Tanah Lihatnya Bertumbuh Jangan Karena Nggak Ada Yang Bisa Lihat Tapi Kalau Orang Yang Rohani Barangkali Dia Bisa Lihat Juga Kamu Cuma Ngomongnya Doang Yang Hebat Kotbahnya Doang Suaramu Atau Penampilan Mu Atau Sebenarnya Di dalam Batinmu Itu Banyak Yang Bisa Kau Bagikan Kalau Orang Rohani Mungkin Tahu Aja Tapi Itulah Sudaraku Ini Peringatan Buat Kita Bahwa Manusia Jasmania Kita 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 Tinggalkan Termasuk Segala Kemewahannya Kemuliaan Manusianya Semua Kita Tinggalkan Nah Nanti Kita Tinggal Dengan Manusia Batinia Kita Apakah Kita Berpakaian Dalam Memiliki Ministri Di depan Tuhan Atau Kita Seperti Celanjang Wah Itu Sangat Mahal Sekali Itu Makanya Ngerilah Ini Hidup Ini Dalam Pengertian Bahwa Sudara Minta Kasih Karina Tuhan Karena Manusia Jasmania Kita Ini Sementara Kita Tinggalkan Akhirnya Inilah Yang Deril Manusia Yang Sesungguhnya Yang Di Dalam Itu Manusia Roh Kita Itu Yang Sesungguhnya Dengan Harta Yang Kita Miliki Itulah Yang Sesungguhnya Yang Kristus Dalam Batin Itu Jadi Saya Percaya Tapi Kalau Umat Pilihan Tuhan Dipimpin Tuhan Untuk Dia Memiliki Kekayaan Batin Harta Benda Batin Itu Banyak Kalau Sudara Lihat Di Temah Itu Setiap Peralatan Baik Mesbah Korban Bakaran Bejana Pembasuan Masuk Lagi Ada Kandil Meja Roti Sajan Masuk Lagi Ada Tabut Di Dalam Tabut Itu Juga Ada Tongkat Harun Ada Buli Buli Mas Mana Ada Tabut Lop Dua Lop Batu Semua Itu Simbol Simbol Pengalaman Rohani Banyak Sekali Makanya RSS T3 Segala Berkat Rohani Banyak Cuma Karena Dalam Jarang Dikut Bahkan Jarang Dialami Sehingga Dalam Laki Krisnan Harta Itu Jadi Apa Kalau Dibilang Pendeta Besar Hartanya Besar Pasti Arta Jasmaninya Kalau Tidak Pengikut Kalau Tidak Gendung Kalau Tidak Macam Yang Lahiri Ayah Puji Tuhan Ini Pelajaran Buat Kita Sebagai Umat Pilihan Tuhan Biarlah Harta Batini Kita Bersambah Haleluya Amin 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 Hora Tidak 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 Tidak